Hai semuanya, balik lagi di channel aku dan di video hari ini aku bakalan buat video hal Shopee Dan seperti yang ada di judulnya, aku nanti bakalan buat video hal Shopee celana baggy pants Yang harganya itu Rp30.000an Dan untuk paketannya sendiri pun ini sudah datang Dan ini emang sengaja belum aku buka supaya nanti kita bisa unboxing dan kita bisa review bareng-bareng Dan kita lihat apakah celana baggy pants harga Rp30.000an ini Mempunyai kualitas yang bagus atau tidak dan untuk dibeli atau tidak Jadi pasti ini kalian tonton terus video kali ini sampai habis dan jangan sampai ada yang di skip ya guys Oke Oke untuk yang pertama langsung aja mari kita buka paketan ini Pastinya kalian udah penasaran banget kan, aku pun juga udah penasaran banget Jadi langsung aja ya Nah ini dia adalah kedua celana yang aku beli di Shopee Dan untuk kedua celana yang aku beli ini mempunyai model yang sama Jadi langsung aja aku bakalan review dulu dari warna army dulu Oke untuk yang pertama yang bakalan aku bahas adalah dari bahannya Untuk bahannya sendiri pun ini sama sekali tidak ada masalah Aku suka banget sama bahannya Untuk celana baggy pants yang aku beli ini terbuat dari bahan kartun tebal Selain itu juga untuk kainnya padat dan tidak merawang sama sekali Jadi aku suka banget Untuk selanjutnya adalah untuk jahitannya Untuk jahitannya sendiri pun ini juga rapi Dan aku tadi teliti tidak ada masalah sama sekali Tidak ada yang cacat juga Dan untuk selanjutnya adalah untuk bagian pinggangnya Untuk bagian pinggangnya sendiri pun Untuk di bagian belakang ini tuh karet Dan untuk di bagian depannya sendiri pun Ini kayak ban-banan gitu Dan untuk detail di bagian depannya sendiri pun Ini sudah ada tempat sabuknya Ada kancingnya Ada resletingnya juga Selain itu juga untuk di bagian kanan kiri Ini sudah ada sakunya Ini dia Tetapi dari kelebihan tersebut masih ada sedikit kekurangannya Yaitu adalah untuk di bagian kain sakunya Untuk warna kain sakunya sendiri yang aku beli ini warnanya merah Jadi aku bakalan kasih sedikit masukan Jadi sebaiknya atau lebih bagusnya lagi Jika kain sakunya ini walaupun tidak terlihat warnanya itu Yang senada dengan warna celananya Atau kalau tidak warnanya itu putih aja Jadi untuk celana bagi pants aku yang pertama ini Sama sekali tidak ada masalah Dan aku suka sama celananya Karena apa? Karena bahannya sendiri pun ini juga tebal Jahitannya rapi Selain itu juga Untuk di bagian belakang pinggangnya sendiri pun Ini terbuat dari karet Jadi melarp dan cukup digunakan Buat kalian yang mempunyai pinggang kecil maupun lebar Dan lanjut untuk celana aku yang kedua Untuk celana aku yang kedua ini masih mempunyai model yang sama Seperti celana aku yang pertama tadi Yaitu adalah baggy pants Yang membedakan adalah yang warnanya Untuk warnanya sendiri Yang kedua ini namanya adalah soft latte Ini dia Langsung aja aku bakalan review Untuk yang pertama aku bakalan mulai dunduk dari bahannya Untuk bahannya sendiri pun Ini masih sama seperti celan aku yang pertama tadi Yaitu adalah kartun tebel Jadi kainnya itu padat dan tidak nerawang sama sekali Jadi aku suka banget Dan untuk yang kedua adalah untuk jahitannya Untuk jahitannya sendiri Setelah aku teliti ternyata ini jahitannya rapi Dan sama sekali tidak ada masalah Tidak ada yang dreaded sama sekali Atau tidak ada yang cacat Untuk yang ketiga adalah untuk detailnya Untuk detailnya sendiri pun ini juga masih sama Seperti celana aku yang pertama tadi Ada tempat sakunya Ada resletingnya Selain itu juga ada kanjingnya Ada saku di bagian kanan dan juga kiri Dan untuk pinggangnya sendiri pun ini juga masih sama Seperti celana aku yang pertama tadi Yaitu untuk di bagian depan ini Seperti ban-banan Dan untuk yang di bagian belakangnya sendiri pun Ini juga karet Jadi melar digunakan untuk semua ukuran pinggang Untuk pinggangnya yang kecil maupun lebar Jadi ipas Tetapi antara kedua celana yang aku beli di shopping ini Aku lebih suka sama celana aku yang kedua Karena apa? Karena kain saku yang berada di celana aku yang kedua ini Berwarna putih dan seperti yang aku harapin Jadi walaupun kain saku ini berada di dalam celana Dan tidak terlihat orang Tetapi lebih bagusnya lagi Jika kain saku yang berada di celana ini Berwarna putih atau bisa juga senarai dengan warna kainnya Dan karena aku udah penasaran banget dengan kedua celana yang aku beli shopping ini Jadi langsung aja mari kita cobain Nah itu dia adalah saat aku mau pakai kedua celana yang aku beli shopping Jadi langsung aja aku bakalan tarik kesimpulan di video aku hari ini Jadi untuk secara keseluruhan aku masih suka banget sama kedua celana baking bench tersebut Karena apa? Karena yang pertama adalah dari bahannya Untuk bahannya sendiri pun ini terbuat dari kato tebel Jadi sama sekali tidak nerawang dan juga padet kainya Dan untuk yang kedua adalah untuk jahitannya Untuk jahitannya sendiri pun ini juga rapi dan sama sekali tidak ada yang dredet Dan untuk yang ketiga adalah untuk pinggangnya Untuk pinggangnya sendiri pun di bagian belakang Ini terbuat dari karet Jadi cocok juga digunakan buat kalian yang mempunyai pinggang kecil maupun lebar Untuk yang keempat adalah untuk pengirimannya Untuk pengirimannya sendiri pun ini juga cepat Untuk yang kelima adalah gratis ongkir Dan untuk yang keenam adalah untuk kualitasnya Untuk kualitasnya sendiri pun untuk seharga Rp30.000an menurut aku ini bagus Dan untuk barang datangnya sendiri pun bener-bener real pitch Jadi untuk gambar yang di share sama penjualnya sama barang datang yang aku terima itu persis sama Dan yang paling aku suka lagi untuk barangnya sendiri pun ini juga tidak ada cacat sama sekali Jadi menurut aku untuk toko yang aku beli ini recommended banget buat kalian Dan untuk nama tokonya nanti aku bakalan taruh linknya di deskripsi box di bawah Nanti kalian bisa langsung aja cek Dan selain itu juga untuk bagi pants yang dijual di toko ini itu mempunyai banyak sekali warna Jadi tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan dan juga keinginan kalian Dan untuk sekedar informasi aja untuk satu celana bagi pants yang aku beli ini seharga Rp34.998 Jadi murah periah banget kan Kalian udah ngedapetin celana bagi pants yang sebagus ini Selain itu juga untuk celana bagi pants ini cocok juga digunakan untuk semua jenis acara Bisa digunakan untuk ke kampus, jalan-jalan, pergi les atau pergi kemanapun sama teman-teman kalian Dan di video kali ini tidak ada sponsor sama sekali Jadi ini aku beli pake uang aku sendiri Jika barangnya bagus, aku bilang bagus Jika barangnya jelek, aku bakalan bilang jelek Jadi segitu aja video kali ini Semoga video kali ini bisa menjadi referensi dan juga bisa bermanfaat buat kalian Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like dan bagi kalian mendekas untuk video selanjutnya Bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys Tunggu video selanjutnya Thank you for watching Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax